Intro Pancasila itu dasar negara yang mempersatukan Indonesia Pancasila itu ideologi bangsa kita yang harus difahami Dan menjadi pedoman kehidupan semua kita anak bangsa Pancasila adalah keberagaman Pancasila adalah kedamaian Pancasila adalah tekat dan pengharapan bangsa Indonesia di sepanjang sejarahnya Pancasila itu jiwa dan raga kita Ada di aliran darah dan detak jantung kita Berkat keutuhan bangsa dan negara Saya Jokowi Saya Indonesia Saya Pancasila Terima kasih telah menonton! 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 Pancasila di masa Orde Baru Anggota kelompok lima yaitu Saya Aib Abdul Majid Kemudian Yolanda Dewi Perawina Iken Ayurah Mahlulu Magnum Dan Sri Ika Anggelia Pada kesempatan ini kami akan membahas Tiga pokok bahasan Yaitu Pancasila dan sejarah lahirnya Orde Baru Pancasila pada masa Orde Baru Dan runtuhnya masa Orde Baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ken Ayurah Mahlul Magnum NPM 20506140 Disini saya akan menjelaskan Tentang pengertian Pancasila Pancasila merupakan suatu Ideologi dasar bagi Negara Indonesia Nama ini terdiri dari dua kata Sansekerta yaitu Panca yang berarti lima Dan sila yang berarti prinsip atau dasar Pancasila merupakan Pedoman dan rumusan kehidupan Berbangsa dan bernegara Bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila adalah Dasar filsafat negara Kesatuan Republik Indonesia Yang terdiri atas lima sila Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan Dan keadilan sosial Bagi seluruh rakyat Indonesia Pancasila sebagai Sebuah dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia Sudah layaknya Pancasila untuk dikaji Di dalam kehidupan Berbangsa dan bernegara Kesepakatan bangsa telah menetapkan Bahwa Pancasila terdiri dari Lima sila Yang merupakan Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 Oleh PPKI sebagai lembaga Pembentuk Negara saat itu Yang kedua Saya akan menjelaskan tentang Sejarah lahirnya Orde Baru Masa pemerintahan Orde Baru Dimulai pada tahun 1967 Presiden Soekarno secara resmi Menyerahkan mandatnya Kepada Jendral Soeharto Melalui Supersemar Surat Perintah 11 Maret Latar belakang dikeluarkannya Supersemar Adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 Atau Biasa disebut Yaitu G30 SPKI Yaitu Aksi Ketua PKI Partai Komunis Indonesia Yang menculik Dan membunuh Beberapa perwira TNI AD Dan beberapa orang penting lainnya Kejadian ini Memicu Kekacauan negara Pembantaian anggota PKI Terjadi di mana-mana Dan keamanan negara Menjadi tidak aman Dan tidak terkendali Rakyat Indonesia melakukan demo Besar-besaran Yang menuntut Pembubaran PKI Dan pengadilan Bagi tokoh-tokoh PKI Melalui Bantuan Angkatan 66 Masyarakat Indonesia Mengajukan Tritura Atau Tiga Tuntutan Rakyat Yaitu Yang kesatu Menuntut Pemerintah Untuk membubarkan PKI Beserta Organisasi-organisasi Pendukungnya Seperti Gerwani Lekra BTI Pemuda Rakyat Dan sebagainya Yang kedua Menuntut Pemerintah Untuk melakukan Pembersihan Kabinet Dewi Kora Dewi Komanda Rakyat Dari unsur-unsur PKI Seperti Wakil Perdana Menteri Menuntut Pemerintah Untuk menurunkan Harga bahan pokok Dan memperbaiki Ekonomi Kondisi ekonomi Indonesia Tidak stabil Sejak era Kemerdekaan Dan makin Memburu Pada Pertengahan Tahun 60-an Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Sriika Angela Fereza Dengan MPM 205060 151 Di sini Saya akan Lanjutkan Pemamparan materi Dari Saudari Ken Ayu Orde Barul Sendiri Lahir Sebagai upaya Untuk Mengoreksi Total Penyimpangan Yang dilakukan Pada masa Odelama Di masa ini Dimulai penataan Kembali seluruh Aspek kehidupan Rakyat Bangsa Dan Negara Indonesia Dalam Melaksanakan Pancasila Serta Undang-Undang 1945 Secara murni Dan konsekuen Serta menyusun Kembali 1967 Di masa ini Terdapat Dualisme Kepemimpinan Nasional Yaitu Di pihak Presiden Soekarno Yang masih Aktif Menjabat Sebagai Kepala Negara Dan Di pihak Soeharto Yang semakin Populer Ia populer Dikarenakan Berhasil Menumpas Pemberontakan G30 SPKI Dalam Waktu Yang singkat Serta Berhasil Melaksanakan Dengan Pas Di usaha-usaha Stabilitas Politik Dan Uangan Negara Serta Pengamanan Kebutuhan Pokok Rakyat Pemerintah Indonesia Juga Telah Merencanakan Untuk Melakukan Pembangunan Dengan Segera Namun Dikarenakan Kenaikan Harga Pada Awal Tahun 1966 Yang Menunjukkan Tingkat Invasi Sekitar 65% Hal ini Tidak Memungkinkan Bangsa Indonesia Melakukan Pembangunan Dengan Segera Tetapi Bangsa Indonesia Harus Melakukan Stabilisasi Dan Rehabilitasi Ekonomi Yang Dimaksud Dengan Stabilisasi Adalah Mengendalikan Invasi Agar Harga Barang-barang Tidak Melonjak Secara Terus Sedangkan Rehabilitasi Adalah Perbaikan Secara Fisik Sarana Dan Prasarana Ekonomi Perkembangan Sosial Budaya Pada Era Ini Pendidikan Sangat Diperhatikan Demi Kemajuan Bangsa Dan Menciptakan Kesempatan Belajar Yang Lebih Luas Khususnya Pendidikan Tinggi Yaitu Diarahkan Pada Sarana Pembinaan Masiswa Yang Mampu Menjawab Tantangan Modernisasi Selanjutnya Adalah Pancasila Pada Masa Orde Baru Pancasila Pada Masa Orde Baru Berlangsung Pada Tahun 1945 Sampai 1998 Terlaksananya Dengan Dasar Super Semar Dan Tab MPRS Nomor 37 Garis Miring MPRS Garis Miring 1968 Periode Ini Juga Disebut Demokrasi Pancasila Karena Segala Bentuk Penyelenggaraan Negara Berlangsung Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Ada Ciri-ciri Pancasila Yang Pertama Mengutamakan Musyawarah Mufakat Yang Kedua Mengutamakan Kepentingan Negara Dan Masyarakat Yang Ketiga Tidak Memaksa Kehendak Kepada Orang Lain Yang Keempat Selalu Diliputi Oleh Semangat Kekeluargaan Dan Yang Terlahir Adanya Rasa Tanggung Jawab Di Dalam Melaksanakan Hasil Keputusan Bermusyawarah Sekian Pemaparan Dari Saya Kembalikan Kepada Moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Perkenalkan Nama saya Yolanda Diverawina Dengan NPM 2050 60 155 Disini Saya Akan Menjelaskan Sedikit Tentang Pancasila Pada Masa Orde Baru Jadi Pancasila Pada Masa Orde Baru Pada Tahun 1945 Sampai Tahun 1998 Terlaksananya Dengan Dasar Yang Dimana Disebut Demokrasi Pancasila Hal Ini Dikarenakan Segala Bentuk Penyelenggaraan Negara Berlangsung Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila Selain itu Juga Saya Akan Menjelaskan Tentang Penyimpangan Penyimpangan Pancasila Yang Terjadi Pada Masa Orde Baru Jadi Meskipun Stabilitas Politiknya Tercapai Dan Juga Pembangunan Ekonominya Dapat Dirai Namun Kebebasan Dan Juga Hak-hak Negara Tetap Diatur Di Dalam Konstitusi Hal Ini Di Dalam Praktik Penyelenggaraan Negara Tidak Dapat Dibiarkan Begitu Saja Karena Hal Ini Dapat Merugikan Berbagai Macam Pihak Ada Pun Penyimpangan Penyimpangan Pancasila Pada Masa Orde Baru Yang Terjadi Di Antaranya Yang Pertama Yang Dimana Pancasila Yang Seharusnya Dijadikan Sebagai Dasar Negara Malah Direduksi Dan Juga Malah Disalah Artikan Dijadikan Sebagai Alat Untuk Menguasai Rakyat Yang Kedua Soeharto Melarang Adanya Kritikan Kritikan Untuk Pemerintah Yang Ketiga Diterapkannya Demokrasi Sentralistik Yang Dimana Demokrasi Tersebut Berpusat Pada Pemerintah Yang Keempat Adanya Pemilu Yang Memang Kurang Demokratis Yang Kelima Pembatasan Hak-hak Politik Untuk Masyarakat Yang Keenam Terjadinya Korupsi Kolusi Dan Juga Nepotisme Atau Juga Disebut Dengan KKN Dan Yang Terakhir Adanya Baik Saya Akan Melanjutkan Materi Sebelumnya Yang Telah Dibawakan Oleh Yolanda Yaitu Tentang Pancasila Pada Masa Orde Baru Disini Kita Melihat Kelebihan Pelaksanaan Pancasila Pada Masa Itu Yaitu Satu Sukses Transmigrasi Transmigrasi Dilakukan Dengan Dalih Atau Upaya Untuk Memeratakan Penduduk Indonesia Agar Tidak Bertumpuk Atau Terjadi Kepadatan Di Daerah Terentu Misalnya Pada Pulau Jawa Sebagian Masyarakatnya Dipindahkan Kepada Pulau Luar Jawa Seperti Kalimantan Dengan Hal Ini Maka Kemiskenan Di Pulau Jawa Dapat Teratasi Kemudian Yang Kedua Yaitu Sukses Suasemba Dapangan Pemerintah Pada Tahun 1980-an Sukses Bersuasemba Pangan Bras Dengan Mencapai 25,8 ton Yang Ketiga Pembangunan Nasional Secara Bertahap Pembangunan Nasional Dilakukan Dengan Secara Bertahap Yaitu Dengan Repelita Dan GBHN Yang Kempat Terciptanya Stabilisasi Keamanan Dalam Negeri Setelah G30S Perkembangan Pancasila Orde Baru Muncul Dengan Tekad Untuk Melaksanakan Pancasila Dan Undang-Undang 45 Secara Murni Dan Konsekuen Semangat Tersebut Muncul Berdasarkan Pengalaman Sejarah Dari Pemerintah Sebelumnya Yang Telah Menyimpang Dari Pancasila Serta Undang-Undang 45 Kemudian Ada Untuhnya Masa Orde Baru Tentunya Masa Orde Baru Disebabkan Oleh Beberapa Faktor Misalnya Yaitu Krisis Keuangan Kemudian Utang Luar Negeri Penyimpangan Undang-Undang Dasar Pola Pemerintahan Terpusat Masalah Politik Trageditis Sakti Kersuhan Di kota-kota Besar Dan Diskriminasi Berakhirnya Masa Orde Baru Tunya Rejim Orde Baru Terjadi Di tengah-tengah Krisis Ekonomi Kersuhan Dan Pertumpahan Darah Di jalan-jalan Krisis Asia Yang dimulai Di Thailand Menghantam Indonesia Kondisi Itu Membuat Hampir Semua Perusahaan Modern Di Indonesia Menjadi Bangker Dengan Kekacauan Tersebut Kersuhan Dimana-mana Demo Dimana-mana Yang dilakukan Oleh Masyarakat Dan Mahasiswa Pada Saat Itu Maka Masa Orde Baru Pun Runtuh Dan Pada Saat Itu Suharto Resmi Mengundurkan Diri Sebagai Jabatannya Sebagai Jabatannya Sebagai Presiden Tata Tata Kat Tata Nel Tata Pada Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini